Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Perkenalkan nama saya yang berkristinale, nama 0308-0023. Di videota ini saya akan membahas buku review yang berjudul Komunitas Beragam Masalah Dengan Modal Sosial. Ditulang saja kebembasan materinya. Modal sosial adalah istilah yang digunakan oleh Robert Putnam dalam bukunya Laris Blurring Alone The Complex and Revival of American Community pada tahun 2000. Inilah panggilan jelas untuk keterlibatan sipil yang diperalui di negara industri barat, terutama Amerika Serikat. Tesis moral telah terbukti menjadi luar biasa, kuat, menghasilkan yang sesungguhnya. Industri penelitian yang menilai setiap aspek modal sosial di Amerika Serikat dan di sekitarnya. Dampak yang sudah dirasakan di kalangan tertinggi politik, kantor melalui kalangan akademis dan organisasi masyarakat lokal untuk warga Amerika rata-rata. Modal sosial sebagai sebuah konsep memiliki dampak yang begitu besar. Waktu yang singkat karena beberapa alasan. Pertama, ini merupakan pergeseran penting fokusnya dalam teori politik barat jauh dari negara atau warga ke ruang sipil diantaranya. Dalam hal ini, tesis modal sosial sejasar dengan dua aliran pemikiran yang pengaruh dalam liberal kota parat, diuruh demokrasi, yaitu komitarenisme, dan teori jalan ketiga. Di dalam kasus ruang sipil dan komunitas, ada titik awal analisis bukunya warga negara liberalisme pembawa hak atau pembawa keseterahan keadaan sosial Indonesia atau sosial demokrasi. Pergeseran teoritis ini relatif mudah, tetapi potensi signifikan yang besar. Intinya sebuah paradigma teoritis baru yang berusaha untuk mengatasi kesenjangan kiri atau kanan melalui penekanan pada ruang diantar individu dan negara. Menantang dua ideologi besar di era modern, liberalisme, dan sosialisme. Tapi modal sosial di tangan Robert Putnam juga kuat karena melampui teori normatif ruang sipil untuk menyadirkan har tetapi kuantitatif untuk analisis komunitas melalui evaluasi jenis jumlah besar data yang dikumpulkan dan perilaku individu dan opini. Moral sosial tidak seperti versi filosofis dari komunitas. Dengan demikian, dapat diukur menurut Putnam. Penting karena pergeseran teoritis ini terjadi dalam bidang ekonomi dan politik. teori dan merit teori dan merit akan diperiksa secara lebih rinci segera jika tidak dari mereka memberikan penjelasan lengkap untuk daya tarik yang kuat dari peluang sendirian pada akhirnya perlu melempui rana akademis literatul tentang keadaan masyarakat Amerika Serikat saat ini dan demokrasi liberal lainnya secara luas untuk memahami inti dari fenomena ini yang populer. Kekuatan bowling Elon tidak terletak pada inovasi teoritis di bidang akademis di bidang akademis dunia meskipun perubahan ini mungkin penting melainkan hidayah tarik sender yang emosional terutama diambil serikat dari narasi fundamental Kristen. yang menjadi inti dari tesis sebuah idilis dan kesatuan komunitas Amerika di masa lalu telah selama 30 tahun terakhir. Komunitas Amerika di masa lalu telah berantakan dan dapat ditebus di masa depan hanya melalui pembaruan komitmen untuk partisipasi dan persetuan sipil. Saat saya mengembangkan argumen saya di halaman-halaman berikutnya saya akan menantang meta-naratif ini dan mendasari analisis putnam dengan memiliki ketiganya tahapan modal sosial di masa lalu sekarang dan masa depan dan dalam terang dimensi gender dan budaya yang sering tersembunyi dan cerita ini dari runtuh dan kebangkitan karena menarik semua cerita putnam sejumlah besar warga negara dan cindikawan Amerika saya akan mendapatkan bahwa perubahan yang terjadi dalam masyarakat Amerika selama ini abad ke-20 memiliki arti yang sangat berbeda jika dilihat dari tempat yang menguntungkan bagi perempuan atau budaya minoritas putnam mengikuti tradisi fungsional hanifan mendefinisikan moral sosial sebagai koneksi antara individu jaringan sosial dan normat timbal balik dan kepercayaan yang muncul dari mereka pada akhirnya memungkinkan peserta untuk bertindak bersama secara lebih efektif untuk mengejar tujuan bersama tesis putnam juga didasarkan pada karya sosial Amerika James Coleman yang menggunakan ekonomi model untuk mendifersenikan moral sosial sebagai himpunan sumber daya yang ada dalam keluarga hubungan dan organisasi masyarakatan yang berguna untuk pembangunan anak-anak menurut Coleman pada tahun 1988 putnam juga secara eksplisit merupakan bagian dari sebuah aliran pemikiran sipil khas Amerika membentang dari Alexis de Tagoville kepada Gabriel Almond dan Sidney yang melihat masyarakat sipil sebagai komponen penting dari demokrasi Amerika yang kuat menurut putnam pada tahun 1993 komunitas dengan demikian ada gudang dari budaya sipil budaya sipil yang menyatukan warga dalam lingkungan yang berbeda berbeda dari dari seringkali bertentangan dengan negara liberal konteks akademik saat penting untuk memahami makna moral sosial dalam konteks Amerika namun teori moral sosial putnam dalam koleman berbeda dari perspektif dari perspektif Todd Squiffle dan Almond dengan tiga alasan yang pertama adalah keyakinan yang dipegang secara terpusat dari putnam dan kewangan bahwa kehidupan sipil di amir serikat dulu kuat dan mengarah kehasil yang baik untuk individu telah menurun atau pingsan penurunan ini telah menyebabkan efek negatif dan pemerintah yang buruk lingkungan yang miskin dan penyakit ekonomi menurut putnam sehingga meningkatkan tingkat putus sekolah dan pendidikan yang buruk menurut oleh karena itu Amerika perlu mempertimbangkan dan dikemukakan secara-cara dimana moral sosial dapat dibangun kembali di masa depan sebagai karena aspek fungsional komunitas di koleman dari modal teori sosial putnam fokus sebagai fokus sebagian besar pada jumlah keterhubungan sosial daripada analisis serinci tentang sifat sifat hubungan masa lalu atau masa kini dan yang ketiga resep masa depannya hanya perlu meningkatkan jumlah keterhubungan dalam masyarakat Amerika dengan sedikit mengacu pada sifat kondisi ini seperti yang akan ditunjukkan di seluruh buku ini bagaimana komunitas dibentuk serta jenisnya koneksi yang koneksi yang didengarnya dengan dibentuk sangat penting maka komunitas dan perubahannya dari perspektif perempuan dan budaya minoritas mengingat kekuatan historis eksklusif dan asimilasi dalam masyarakat sipil di masalah sifat dari koneksi yaitu organisasi dan relasi yang ada lebih baik dibina atau dikecilkan pada akhirnya akan memutuskan apakah kebutuhan kelompok yang secara historis tersubordinasi dilayani dan komunitas masa depan dari sifat koneksi dalam komunitas tentu adalah apa pada akhirnya menentukan kapasitas untuk keadilan perbedaan penting kedua antara putnam dan koneksi baik transisi budaya sifil bersejarah surat-surat Amerika atau teori komunitarian kontemporer dan teori cara ketiga adalah sentralitas dari istilah modal dan teori mereka ya jadi begitulah hasil review buku saya kurang lebihnya saya maaf terima kasih selamat menikmati selamat menikmati terima kasih